Halo semua, masih ingatkan, kalian dengan pemain yang satu ini, striker hebat yang pernah dimiliki Indonesia. Sang Santri, Rafli Mursalim adalah pemain sepak bola berkebangsaan Indonesia yang bermain bersama tim Indonesia U19 sebagai striker. Saat ini Rafli Mursalim bermain untuk klub Persija Jakarta. Rafli merupakan pemain pondok pesantren Al-Asariah Banten dan pernah menjadi top skor Liga Santri Nusantara 2016. Kelahiran, tanggal 5 Maret tahun 1999, usia 24 tahun, di Tangerang. Tim saat ini, Persija Jakarta, penyerang. Tinggi, 1,79 meter. Klub saat ini, Gresik United FC. Nama lengkap, Muhammad Rafli Mursalim. Posisi bermain, striker. Rafli merupakan satu-satunya Santri dari pondok pesantren yang ditarik Indra Syafri untuk berjuang di timnas Indonesia U19. Lelaki kelahiran Tangerang pada tanggal 5 Maret tahun 1999 ini pernah mencetak gol pertamanya di menit 90 plus 1 dengan tendangan penalti saat melawan timnas Filipina U19. Rafli juga pernah mencetak hat-trick di laga melawan Brunei Darussalam dengan hasil skor menang 8-0. Di balik panasnya pertandingan, rupanya status Rafli sebagai satu-satunya Santri di antara pemain timnas U19 sempat menyita perhatian publik. Tidak hanya itu, kehidupan pribadi Rafli juga turut menjadi sorotan halaya. Lantas, seperti apa sisi lain seorang Rafli Mursalim? Satu, Rafli merupakan top scorer Liga Santri Nusantara LSN 2016. Dua, meski sudah masuk timnas, Rafli tetap rajin salat malam dan bangun lebih awal agar tidak ketinggalan salat subuh. Tiga, selalu minum dengan cara berlutut saat di lapangan hijau. Ini Rafli pelajari dari ajaran di pondok pesantrennya. Empat, memiliki orang tua yang sangat mendukung kariernya di bidang sepak bola. Lima, Rafli menganggap kesuksesannya di dunia sepak bola adalah berkat doa teman-temannya di pesantren. Kiaenya selalu menasihati Rafli dan kawan-kawan untuk mendoakan satu sama lain. Enam, Rafli mengidolakan Luis Suarez dan Bambang Pamungkas. Tujuh, menjadi pemain sepak bola adalah cita-cita ayah Rafli yang akhirnya diteruskan olehnya. Delapan, lelaki dengan tinggi 176 cm itu ingin membuktikan bahwa Santri tidak hanya bisa salat dan mengaji, namun juga bisa berprestasi di bidang lain. Perjalanan karir Rafli Mursalim di Liga Indonesia tahun ini. Mantan penyerang Persija Jakarta Rafli Mursalim ikut latihan perdana PSM Makassar jelang menghadapi Bali United di laga kualifikasi playoff Liga Champions Asia. Kehadiran Rafli rupanya diikuti Ramadan Sananta yang absen dalam latihan perdana tersebut. Pemain yang mencetak 11 gol dan 2 asis dari 24 kali tampil untuk Juku Eja itu tidak terlihat dalam latihan bersama Wiljan Pluimces. Absennya Sananta di sesi latihan tersebut ditambah kehadiran Rafli Mursalim, semakin memperkuat indikasi jika dirinya merapat ke Laskar Sambernyawa. Rafli Mursalim sendiri sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan PSM Makassar pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Dirinya kian kuat bergabung dengan PSM Usai menyatakan berpisah dengan Gresik United. Bersama Gresik, Rafli tampil 3 pertandingan dan berhasil mencetak 1 gol. Selain itu, ia juga mendapatkan 1 kartu kuning dan 1 kartu merah. Rafli Mursalim sebetulnya besar di Persija. Ia gabung bersama Macan Kemayoran sejak 2020, meski beberapa kali dipinjamkan ke klub lain, mulai dari Surut United, Dewa United, PSG Pati, hingga akhirnya dipermanenkan oleh Gresik United pada Agustus tahun 2022. Dengan datangannya Rafli ke PSM, berarti musim depan Rafli resmi bergabung dengan PSM Makassar, kita nantikan saja aksi Rafli bersama PSM. Jangan lupa dukung kami Teris agar tetap berkarya. Cukup sekian info dari admin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!